Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita berada di danau danau sakjan betiri Pak ya danau sakjan betiri danau sakjan betiri ini di wilayah mana nih Pak di wilayah mana ini ini di wilayah blokaren blokaren ikut ikut sanenreco ini di atas juga Pak ya di atas sini nah ini dan ini masih alami Pak ya Oh ya ya ini masih alami teman-teman jadi yang mau bikin ke sini Monggo silahkan nah ini nah itu air terjunnya di alami bayar ini ada ikannya nih Pak ya tapi nggak boleh mancing Pak ya Oh itu oh ya itu teman dari Jember itu yang ngasih ya Puh ini teman-teman teman-teman ini sangat recommended bener nih tuh bagus banget Pak ya alami nih nih ntar Pak ya tak keliling dulu tak masuk ke YouTube sampai Pak ya ya ntar lagi saya kesana Pak ya saya masih keliling dulu Pak ya Oh ini teman-teman ini betul-betul masih alami di atas hutan jalurnya sangat sulit hai 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 tuh teman-teman Oh gila betul-betul alami nih Oh hebat hai 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 tuh Hai kok ini ada air terjunnya alami hai 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 nah ini teman-teman Hai nih hai 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 nih air terjunya tuh kayaknya agarannya ya uh uh betul-betul asri ya Allah ini pada udah jam 12 malam ini eh jam 12 siang nih kayak pagi nih lihat ini uh hebat teman-teman ini ini betul-betul luar biasa teman-teman tuh 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 Hai ini digarap sama perhutani mungkin oh ada tangganya teman-teman mantap keren tuh ada yang kalau pingin naik sampan itu anak-anak tuh ada sampannya udah disiapkan tuh bisa jalan-jalan tuh 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 lihat tentu bu bagus banget teman-teman bu luar biasa ini betul-betul alami Hai tuh pohon-pohonnya masih gede-gede ini posisi di atas ketinggal 1500 DPL teman-teman ini di atas gunung tapi ada danonya juga ini Hai danau alami ini airnya dingin banget ini udah mulai diperbaiki sama pihak perhutani dikasih jembatan gini buh Oh bagus pak alami banget pak hahaha ini yang bapak ketua yang lola di sini Oh ya dari mana dari Ambuloh dari temen-temen gue banyak kesini masih di jalan Oh masih jadi saya dalauin saya kan naik sepeda ya 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 bagus banget Pak ya ini meskipun musim kemarau kok airnya enggak pernah tetap tetap wuhi teman-teman deh enggak nambah tuh luar biasa teman-teman Hai dia inilah salah satu karena keunikan rata alamnya seperti inilah betul-betul alami Pak bersih kalau bisa nanti pengunjung jangan boleh bawa sampah Pak udah ini maksud saya memang ini saya ketati ya Iya Pak ini dengan bapak siapa saya Bapak Lip Pak Lip ya ini saya nanti saya masukkan ke channel hidup saya Pak ya jadi biar biar cepet banyak yang datang ke sini dulu Pak ya karena ini masih langka Pak ya ya salah satu ya karena ini masih zonanya ini masuk zona rimba menimasi rimba masih zona rimba ini ya segera saya ke dari balik taman nasional segera ya diperkepatkan untuk berubah apa ya zona pemanfaat ini termasuk BKSDA apa perhutani ini dari BKSDA BKSDA Oh ya ini gini mas jadi kenapa masyarakat kok nganu wisata alam karena takut hutan ini rusak ya banyak kembalakan liat atau elegalogi inilah saya yang saya jaga dengan masyarakat untuk kelestarian hutan ini namanya danau apa Pak ini dano sakjan betiri sakjan betiri tapi kok ada yang bilang sarang tawang gimana itu nah ini awalnya ya memangnya wisatanya awalnya ya air terjun di sini karena disini itu banyak potensi ya ada terjun juga tinggian hampir 100 ini mana Pak dari sini tiga kilo masih naik lagi tapi jalan ini masih belum proses ya Oh berarti di atas air terjun masih ada lagi masih dua masih dua terus ada batu tempat harimau jawa karena disini dulunya memangnya apa ya banyak yang terjadi dimakan harimau orang-orang itu orang-orang sekitar sini maka aku tadi Dewan rodo merinding pak Oh enggak sekarang enggak kalau sekarang enggak ya wah tapi jalurnya ekstrim Pak peda aku meti gue meti sih gede ya Pak Puyuk membalik aku aduh jadi ya itulah salah satu apa ya disini tuh ini kan dulunya tempatnya minumnya satwa ya reformasi ini dari segi pemburuan pembalakan malakan ini luar biasa ini sudah rusak ya dulu namanya tradisinya orang sini kan mancing mancing di sebelah sana yang dipancing itu ikan babus ya hmm nah inilah salah satu orang dulu akhirnya saya teruskan karena sekarang juga apa ya bagus bentuknya saya kelola untuk isyaka bagaimana caranya masyarakat dapat uang tapi tanpa merusak kita kalau bisa apa yang ada di sini seperti buah-buahan bisa dikelola dengan baik woi buahnya masyarakat banyak apa ya apa Duren mbak kalau Duren mungkin ya ada ya di kawasan Meru Petiri ini cuman karena jauh ya di ada di sebelah Oh ini dengan Meru Petri udah dekat Pak ya masih jauh sama Meru Petri kalau ke pantai Meru Petiri ini sekitar dari sini ya kurang lebih 36 kilo Oh iuh tapi ini bukan di atas ketinggian ini di atas ketinggian ini ya termasuknya belum-belum Oh belum ya uh tapi enggak ada Mbak enak Pak bersih ya cuman sekarang ini masih fokus di sini ya jalan ini belum disentuh karena orang salipan juga itu kan agak anu akhirnya nanti ini kalau musim hujan melua Pak ya ya tetap mas tetap segini hebat ya enggak enggak sampai terlalu besar karena sumber ini langsung dari gunung jadi betul-betul alami jadi kalau ingin minum langsung diminum nggak apa-apa ya tapi dari bukan jalur dari ada apa ya Cora atau lalu hmm ya 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 langsung dari gunung Hai karena disitu gunungnya lewat bawah akhirnya saya bentuk itu kok ditulisi Pak pohonnya tuh wawah mana-mana Pak Oh ya ya Kak dimana itu Pak mana itu pohonnya kan tulis itu ya itu kemarin anak-anak ya pemuda-pemuda itu mana-mana itu Pak ya orang sini tuh ini saya anu akhirnya nanti saya anu kasih anggrek aja Pak ya gadi gak dimerahi Pak apa ya anak-anak ini kan setelah itu ini termasuk anggrek Pak ya ya anggrek sini anggrek hutan ini masih banyak Pak Oh ya ini asli ya Oh ini temen-temen anggrenya juga masih banyak itu saling nempel loh ya misalnya kita nemu anggrek yang dibawa pulang dapat bapak Oh ya enggak apa-apa kan ada anggrek macan itu ada 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 jadi disini itu kan teman-teman ya juga ada yang orang butuh dikari tahan begitu ya berarti sekenang sudah sepenuhnya ditangan oleh BKSDA Pak ya ya terus ikannya ngasih BKSDA nih yang ngasih ikannya ini belum 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 tapi banyak tawesnya itu Pak ini sebagian ya dari teman-teman Oh dari pengunjung-pengunjung itu ya pencinta alam itu ya ngasih pengunjung-pengunjung itu bisa tapi kalau ini ya ini belum ada sentuhan dari pihak pemerintah ya iya karena murni suadaya masyarakat sini sayang Pak jalannya dibagi bagus tuh Pak ya ya nanti insya Allah kedepannya diperlebar ya Pak ya jadi karena apa sekarang ini karena masih proses ini ya jadi saya punya gerakan rompok setiap anu melebar jalan nanti sepanjang itu bagaimana caranya pengunjung aman dan nyaman dan apa namanya tadi Pak sakjan betiri sakjan betiri di Google udah ada belum itu sebagian ada ya karena berarti orang-orang salah sangka kayu kebanyakan orang ngomong ini dano sarangtawon gitu ya kebanyakan yang nggak tahu karena disini tuh ada sejarahnya kalau sarangtawon itu kan air terjun sarangtawon jadi air terjun sarangtawon awalnya terus kalau ini kan baru ya ini masih 4 bulan jadi saya sendiri kan nama ini kan termasuk karena dulunya ada penghuningnya tukang deres bikin gula ren jadi namanya Pak sakjan Pak sakjan ini yang punya disini darung masih tahun sekitar kurang lebih 66 ada disini jadi akhirnya saya namakan orang dulu ya yang membuka sini yang bermukim disini bikin gula saya namakan sakjan bikin gula berarti dia nyari-nyari dia apa pohon aren pohon aren ya tapi dulu banyak pohon aren di dimana itu kan uji coba saya sekarang ini kan coba Oh itu pohon aren masih terus Pak sakjan sekarang sudah meninggal sudah meninggal jadi namanya diabadikan jadi nama danau ini akhirnya karena disini di dalam meru ke diri saya berdiri itu saya ambil ya udah makasih Pak ya ini kita masih keliling dulu temen-temen tadi tadi udah dengar sejarahnya dan inilah kayak gini ini betul-betul alami teman-teman betul-betul di tengah hutan ini sinyal aja nggak ada disini ini tuh itu suara hewan apa Pak suara hewan apa itu Oh burung itu tok 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 gitu Oh ya 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 ini betul-betul alami teman-teman hmm Nah sekarang kita survei dulu teman-teman Nih liatkan ini Wah keren Ini betul-betul alami teman-teman Tuh Lihat pemandangannya itu dari atas Wah mantap Bagus banget teman-teman Ya Allah Nih Dia sudah disiapkan Ada tempat duduk Ini banyak jalan-jalan Ini tembus kesini teman-teman Wah Luar biasa teman-teman Ini jalan kelilingnya Mengelilingi danau Tuh Astaghfirullahaladzim Indah banget Betul-betul alami teman-teman Tuh liatkan tuh Jadi ini sangat rekomendasi Buat teman-teman Tuh teman-teman Danau nya Oh ya Allah Luar biasa teman-teman Tuh 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 Ini kita berjalan mengelilingi danau teman-teman Tuh Tuh Suara burung Suara hewan Perpaduannya betul-betul bagus Udaranya betul-betul Segar tuh Ini pohonnya gede banget nih Di jalan terberapa nih teman-teman Tuh Ini Ini bantanya teman-teman Tuh Dedikasi tempat duduk Tuh air tujuhnya dari sana Tuh Coba ya Tuh tak cum ya Tuh air tujuhnya teman-teman Tujuhnya teman-teman Tuh Tuh Ada tempat duduknya Tuh teman-teman Asik tuh Tuh tempat duduk Jadi selama BKSDA Dibentuk sedepikan rupa Dan tidak Merusak alam Tuh dananya teman-teman Alhamdulillah Tuh 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 air terjunnya Tuh Tuh Wah itu air terjunnya teman-teman Tuh Tuh pohonnya tuh Di atas air tuh Banyak ikan emasnya Sama ikan nila teman-teman Tuh Betul-betul bagus teman-teman Tuh tempat duduknya nih Mantap Pro ini buat Sepasang kekasih Tuh Tuh tempat tanya teman-teman Dada berhasil mengelilingi Danau ini ya Allah Tuh Tuh Kita naik Tuh teman-teman Bagus Bagus teman-teman Bagus teman-teman Tuh 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 pohon-pohonnya masih tinggi Tuh Tuh teman-teman Tuh Tuh ini betul-betul luar biasa Pohonnya masih segede Ikan-teman Ikan-ikannya juga berenang Ini Macing boleh pak ya Kalau sekarang katanya Anu Yang pesatuan disini Tidak boleh kalau masuk Keluarga Sekarangnya itu cuma Ya selisih lah Yang dikasih teman-teman Dari Jember itu pak Oh sementara ya Iya sementara Nanti Kalau sudah Banyak Dipakai Dipacing Ini katanya Orang dari Jember Akan dipur Musiakan Makan pancing Dimusyawarahhani dia Iya iya Jadi tanah ini Betul-betul baru pak ya Iya iya baru Nih Jadi masih dalam Pembentukan teman-teman Tuh Ada tempat duduk Wah mantap teman-teman Spot Untuk selfie-selfie bagus ini Tuh Kita tumbuh lagi Ke danau ini Oh Ini kalau kita Dilihat dari atas Spotnya Oh Bagus teman-teman Nih Kita di atas batu ini Oh Sip Tuh Ikannya gede banget itu Tuh Mantap Oke Cukup sampai disini dulu Teman-teman ya Buat teman-teman yang Pingin Mencari udara yang Segar Fresh Silahkan ke danau ini Tapi sementara ini Jalannya masih Jalan setapak Dan Betul-betul Perjuangan ekstra Karena Jalannya betul-betul Ekstrim Tapi setelah sampai disini Semua bisa terbayarkan Dan ini masih baru Nih Udah dikasih gaji bu Teman-teman lah ini Dikasih gaji bu Oke ya Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuh Weh gila pohonnya pak Gede perang tahun Nomornya ini pak Puluhan tahun pak ya Itu Ini pohon ini Kalau ini Sekitar rak Kira-kira Kalau itu Ratusan tahun Oh ini pak Iya Masih seperti ini Itu Oh ini beringin pak ya Iya Beringin Beringin Yang masih kecil itu Iya Yang besar itu Oke Check it out Assalamualaikum selamat menikmati